Pernah kepikiran kalian akan meninggal? Kepikiran nggak apa yang terjadi saat kita meninggal? Penasaran? Saya Dr. Bobita Namas, stay tune. Kematian merupakan suatu proses normal dari suatu kehidupan yang kita tidak tahu hanyalah di mana, kapan, dan bagaimana kita akan meninggal. Apa sih yang sebenarnya terjadi pada tubuh kita saat meninggal? Yang bisa dijelaskan adalah beberapa menit setelah kita meninggal, itu aliran darah dan fungsi-fungsi organ itu akan terhenti. Aliran darah ke otak, ke organ juga berhenti. Namun, beberapa menit itulah yang waktu terbaik apabila kita ingin melakukan donor organ. Karena masih banyak aliran darah di tempat organ tersebut. Lalu, apa lagi yang terjadi pada saat menit-menit awal? Terjadi penumpukan darah di suatu tempat. Seperti misalnya, apabila kita meninggal dalam posisi tergantung, menggantung diri, atau berdiri, aliran darah akan menumpuk di kaki, di bawah, mengikuti gravitasi. Begitu juga kalau misalnya kita meninggalnya saat tiduran, itu posisi darah akan mengumpul di bawah, di punggung, di bokong, hingga di paha, di belakang. Seperti itu. Lalu, apa lagi yang terjadi beberapa jam berikutnya? Beberapa jam berikutnya, akan terjadi penumpukan kalsium. Akan terjadi penumpukan kalsium di otot. Itu yang menyebabkan pada saat kita meninggal, beberapa jam setelahnya kita akan menjadi kaku otot. Atau kita sebut dengan rigor mortis, selalu ada reform mortis. Itu adalah, itu terjadi beberapa jam setelah kematian. Nanti, 36 sampai beberapa hari setelah kita meninggal, tubuh akan lemas kembali. Itu juga yang memicu terjadinya pelemasan dari otot-otot viseral, atau otot-otot pencernaan. Ini juga yang akhirnya menyebabkan, keluarlah kotoran-kotoran dari dalam tubuh kita keluar. Setelah beberapa jam, beberapa hari, nanti tubuh kita akan memproduksi enzim yang bernama kandaverin dan putresin. Apa sih dua enzim itu? Dua enzim itu berfungsi untuk mengurai tubuh kita. Itu ditandai dengan bau-bau yang tidak sedap, bau-bau yang menyengat. Itu adalah proses normal dari tubuh kita untuk melakukan pengurayan. Di sinilah terjadi penumpukan bakteri, asam, dan semua enzim pengurayan, hingga terjadinya tubuh kita terurai sempurna. Di sini juga tempat terjadinya pengumpulan bakteri-bakteri dan makhluk hidup, seperti belatung, itu hidup untuk mengurai tubuh kita. Biasanya proses ini bisa terjadi berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Namun, ada perbedaan cara pengkremasi, atau cara penghuburan. Adakah yang langsung dihubur di tanah, ada yang pakai peti. Nah, pada jenazah-jenazah yang menggunakan peti, ini akan lebih lama proses pengurayan, karena dia tertutup. Mungkin membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun, baru terurai sempurna. Nah, hingga pada akhirnya, tubuh kita tersisa hanya tinggal tulang dan gigi. Tanda kematian itu ada dua. Ada tanda kematian pasti, dan tanda kematian tidak pasti. Tanda kematian tidak pasti ini apa nih? Seperti mati batang otak, tidak sadarkan diri, terus tiba-tiba hilang kontak, tapi belum bisa dibuktikan. Dibuktikan dengan alat-alat seperti EKG, kita harus periksa nadi, periksa pupil. Nah, kalau tanda pasti kematian seperti apa? Kita lihat dari atas ke bawah. Pertama, dari mata. Mata biasanya pupilnya melebar. Makanya, kalau pada saat dokter memeriksa kematian itu, kita lihat, kita senter matanya. Apakah masih ada respon cahaya atau tidak. Lalu, yang paling mudah adalah kita lihat nafas. Apakah orang ini bernafas atau tidak. Yang berikut adalah cek kesadaran. Apakah pasaran ini sadar atau tidak. Walaupun ini bisa tanda pasti kematian atau tidak pasti kematian. Lalu, berikutnya kita harus menggunakan peralatan, seperti alat-alat monitor atau EKG yang simpel. Jadi, kita lihat apakah di jantungnya itu masih ada denyut, masih ada tetak jantung, masih ada heart rate, atau tidak. Apa sih perbedaannya sadar dengan tidak sadar, lalu dengan denyut dan denyut. Kita bisa membedakannya, masuk ke dalam arti, kapan itu dikatakan brain death, kapan itu kardiak beda. Brain death sendiri bisa dikatakan, seperti orang yang habis cedera, cedera kepala berat, ringan, sedang. Brain death belum tentu pasien itu meninggal, karena fungsi kesadarannya menurun, tapi belum tentu fungsi organnya hilang. Seperti pasien-pasien di ICU, dimonitor, pasang monitor, pasang semua peralatan penyangga, pasien itu tidak sadar, tapi pasien itu masih hidup, masih ada denyut jantung, masih ada nafas. Kecuali kalau misalnya dia sudah cardiac arrest, atau cardiac death. Apa sih cardiac arrest? Itu dikatakan suatu jantung manusia itu berhenti fungsinya. Tidak berdetak lagi, tidak berdenyut, aliran darah ke seluruh tubuh setelah hilang. Kita buktikan dengan apa? Paling mudah kita cek nadi, masih ada denyutnya atau tidak. Kalau tidak ada, kita bisa dikatakan, ini pasien cardiac arrest. Kita langsung bisa melakukan penolongan pertama, seperti pijat jantung, RGP, dan segala macam. Apa sih yang bisa kita nilai lagi dari cardiac arrest, dari saat pemasangan EKG? Kita sudah lihat, ada heart rate-nya atau tidak. Kita bisa lihat lagi, ada gelombangnya atau tidak. Itu menandakan ada aliran listrik di dalam jantung itu sendiri atau tidak. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai apa perbedaan brain death dan cardiac arrest. Seperti itu. Itu dia beberapa penjelasan mengenai, apa sih yang terjadi di tubuh kita saat kita meninggal. Kalau suka dengan video ini, like, subscribe, dan jangan lupa komen. Saksikan video saya berikutnya, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.